Masalah klasik pembuatan sinetron atau serial di TVRI adalah masalah pendanaan. Serial Dr. Sartika termasuk beruntung, serial ini mendapat dukungan sponsor atau didanai langsung oleh Departemen Kesehatan. Pola seperti ini juga terjadi pada sinetron jendela rumah kita yang dibiayai Departemen Sosial. Begitu pula serial yang pernah ditayangkan TVRI di Minggu Siang, tembang di tengah padang yang bekerja sama dengan Departemen Transmigrasi. Imbalannya pesan-pesan sponsor akan tampil di serial tersebut. Kelebihan Dr. Sartika, bahwa pesan sponsor tidak terlalu vulgar. Di tangan penulis skenario yang digarap Tatik Maliati, misi yang disampaikan tidak terlalu menggurui sehingga sinetronnya tetap bisa dinikmati. Bahkan serial Dr. Sartika waktu itu menjadi sinetron yang paling digemari penonton Indonesia. Di bintangi Dewi Yul sebagai Dr. Sartika, serial ini mengisahkan perjuangan dan pengabdian seorang dokter yang idealis di suatu daerah terpencil. Selain problem di tempat tugasnya, dalam kehidupan pribadinya Sartika menghadapi berbagai konflik, dengan calon suaminya Dr. Imam yang diperankan Duyan. Ketidaksetujuan calon mertuanya terhadap pernikahan dengan Sartika. Serta pencarian orang tua kandung Sartika yang menguras emosi. Semua itu dikemas menarik di tangan pasangan suami istri sutradara Wahyu Sihombing dan penulis skenario Tatik Maliati dengan rumah produksinya Studio 17. Episode pertama Dr. Sartika tampil di TVRI pada Jumat malam tanggal 14 Juli tahun 1989 seusai dunia dalam berita pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Serial perdana Dr. Sartika ini dengan title Siapa Aku Ini. Dikisahkan Sartika yang baru saja lulus jadi dokter mencari tahu siapa orang tuanya yang sebenarnya. Sartika akhirnya menemukan jawaban dalam keluarga somat yang miskin dan sakit-sakitan. Konflik Sartika dengan calon mertuanya yang diperankan Min Brojo banyak menghiasi sepanjang episode Dr. Sartika. Kehadiran orang ketiga di sisi Sartika maupun Dr. Imam menjadi bumbu-bumbu yang menarik untuk diikuti. Misalnya munculnya Deddy yang dimainkan Sena Utoyo mantan kekasih Sartika yang menjadi sutradara film yang melibatkan Sartika. Serta Guntur yang diperankan Matias Mucus membuat Dr. Imam menjadi curiga. Sementara dari sisi Dr. Imam kedekatan dengan Arum pasiennya. Serta kehadiran utami yang diperankan Ira Wibowo ikut memanaskan hati Sartika. Tanggal 30 Desember tahun 1989. Sang sutradara Wahyu Sihombing meninggal dunia dikarenakan serangan jantung. Suami penulis skenario Tatik Maliati ini berpulang pada usia 57 tahun. Episode terakhir Dr. Sartika yang disutradarai Wahyu Sihombing berjudul Orang-orang ketiga yang menampilkan Matias Mucus. Eva Ros Diana Dewi, dan Herdin Hidayat. Selanjutnya sebagai sutradara pengganti dipercayakan kepada Bambang BS untuk mengarahkan episode selanjutnya. Bambang BS lah yang selama ini menjadi asisten sutradara Wahyu Sihombing. Setelah diputar berpuluh episode, tibalah Dr. Sartika mengakhiri tayangannya di TVRI pada seri ke-39. Episode terakhir ini diputar TVRI pada Rabu 14 Oktober 1992 pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan judul Wanita Berhati Emas. Dalam fragment ini dikisahkan Sartika memutuskan melanjutkan belajar di luar negeri demi menambah ilmu dan wawasan. Kendati Imam Sang Suami sudah setuju. Kartika diharuskan mencari dokter penggantinya. Beruntung pada situasi yang mendesak muncullah Kartini dokter yang sifatnya mirip dengan Sartika.